Pemirsa PT Perkebunan Nusantara 4 Regional 5 terus mendorong permajaan sawit rakyat dan peningkatan produktivitas ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan para petani dan permajaan sawit rakyat ini telah sukses dan berhasil dilakukan di regional 3 provinsi di Riau PT PN 4 Regional 5 menggelar workshop PT PN untuk sawit rakyat pemberdayaan petani melalui permajaan sawit rakyat, kolaborasi dan berkelanjutan yang diselenggarakan hari ini di Pontianak yang dihadiri para petani mitra PT PN 4 Regional 5 Keynote speech Direktur Utama PT PN 3 Holding Perkebunan Muhammad Abdul Ghani, Dirjen Bun Kementan RI Andi Nur Alam Syah dan PJ Gubernur Kalbar Harison Dirjen Bun Kementan RI Andi Nur Alam Syah menyampaikan perkebunan sawit rakyat harus terus didorong menurutnya sinergisitas antara stakeholder harus terjalin dengan baik untuk melanjutkan pembangunan perkebunan Andi Nur Alam Syah mengatakan pembangunan perkebunan lebih maju dibandingkan komunitas lain karena pada hakikatnya penerapan perkebunan saling berkolaborasi dan berkelanjutan PJ Gubernur Kalbar Harison menyebut pemerintah provinsi Kalbar dan 14 kabupaten atau kota mendapat dana bagi hasil sawit pada tahun 2023 sebesar kurang lebih 311 miliar Dikatakan penggunaan DBH sawit telah ditentukan oleh pemerintah pusat di mana 80% untuk belanja modal penanganan jalan yang terkoneksi langsung dengan perkebunan kemudian 20%-nya untuk pendataan potensi perkebunan kemudian BPJS bagi petani perkebunan 16,83 juta hektare tutupan sawit yang sudah kita petakan sedang kita lagi update lagi kita sedang minta dana dari BPJPKS untuk mengupdate kembali kawasan sawit kita tutupan sawit kita kita sedang melakukan upaya untuk benar-benar mendapatkan data yang valid untuk luas ini sehingga kita bisa beradu argumentasi lagi dengan Kementerian Keuangan atau pemerintah pusat untuk penambahan DBH sawit Kalimantan Barat kalau sekalian PTPN adalah BUMN dalam undang-undang nomor 19 tahun 2003 fungsi PTPN sebagai BUMN itu bukan hanya mencari untung tetapi kami wajib menjadi bagian dari agent of development tidak harus mitra siapapun petani manapun tidak harus mitra PTPN kalau mau membeli silahkan dan ini akan program terus berlangsung nah ini program kedua kita tadi penjualan bibit ya nah program ketiganya apa? kita siap menjadi optaker workshop menghadirkan sejumlah narasumber yaitu Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN 4 Direktur Utama BPD-PKS Ketua Umum Rumah Sakit Indonesia SIVP Operation Regional 3 Ketua Aspek Pir Indonesia Ketua KUD Makartijaya atau Plasma Regional 3 Region Head Regional 5 dan Closing Statement oleh Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN 4 Tiradam Pidara Terima kasih telah menontonan